Tanaman dadap merah atau Erythrina kristagalli adalah tanaman dari family Fabace berupa semak berduri daun atau pohon kecil yang dapat tumbuh setinggi 6-10 meter. Batang bengkok, yang ditutupi kulit kayu gabus, bisa berdiameter 30-40 cm. Tanaman ini terkadang digunakan dari alam liar untuk sebagai obat lokal, dan sering dibudidayakan, sebagai tanaman bias di pinggir jalan di daerah beriklim hangat hingga tropis. Tanaman ini digunakan, berasal dari kawasan Amerika Selatan, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, dan Bolivia. Dadap merah, Erythrina kristagalli, tumbuh paling baik di daerah subtropis dan tropis dengan pertumbuhan lebih baik di tempat yang tanah berawa atau sangat basah di padang rumput dan ladang, seringkali berbatasan dengan sungai atau muara dan mungkin ditemukan di daerah terbuka. Seringkali di hutan sekunder namun jarang ditemukan di hutan lebat, tanaman muda tumbuh cukup baik, mencapai ketinggian 2,5 meter dalam waktu 2 tahun dan tanaman membutuhkan waktu 3-4 tahun untuk berbunga jika ditanam dari biji. Bunganya, beradaptasi dengan penyerbukan oleh burung, meskipun berbagai serangga juga dapat menyebabkan pembuahan, berbagai spesies Erythrina, sejauh yang diketahui, dapat disilangkan. Untuk menghasilkan gibrida yang subuh, spesies-spesies yang paling dekat hubungannya satu sama, lain cukup mudah bersilangan, tetapi bahkan spesies yang cukup jauh pun dapat melakukan. Ibridisasi, dadap merah adalah pohon nasional Argentina dan Uruguay, dan juga pohon kota Los Angeles di Amerika Serikat. Spesies ini memiliki hubungan simbiosis dengan bakteri tanah tertentu. Bakteri ini, membentuk gintil-gintil pada akar dan mengikat nitrogen di atmosfer. Sebagian dari nitrogen ini, digunakan oleh tanaman yang sedang tumbuh tetapi beberapa juga dapat digunakan oleh tanaman lain yang tumbuh di dekatnya. Kebanyakan spesies keluarga tanaman dadap merah sangat mudah tumbuh dari stek, bahkan dengan cabang yang cukup besar terlihat mencolok. Selain itu, mereka umumnya mengikat nitrogen. Di atmosfer, memiliki daun kaya nutrisi yang menjadi mulsa yang memperkaya tanah dengan sangat baik, seringkali memiliki tajuk terbuka yang tidak terlalu membatasi cahaya, dan juga seringkali cukup berduri dan dapat memberikan penghalang yang tidak dapat ditembus untuk melindungi dari gangguan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, banyak spesies dadap merah digunakan sebagai pagar hidup untuk memberikan batasan dan pagar tahan ternak. Kayunya ringan, halus, berpori, namun daya tahannya rendah saat. Terkena berbagai elemen namun masih dapat digunakan dalam pembuatan sol dan tumit sepatu, mangkuk ukiran dan arang. Cara BUDID AYA Dadap Merah Tanaman dadap merah bisa dibudidayakan memalui benih, benih sebaiknya ditanam segera setelah matang. Benih yang disimpan harus direndam sebelumnya selama 12 jam dalam air hangat. Benih, ditaburkan dalam posisi setengah teduh di persemaian atau dalam wadah individu. Tingkat perkecambahan dadap merah dapat diharapkan lebih dari 80%, dan benih akan bertunas dalam 5-10 hari.